Halo sahabat Rook, apa kabar kalian sehat semua ya? Oke disini saya akan mereview kendaraan Truk Hino dan sudah Euro 4 ya Ini adalah tipe FM280JD, wow keren, tangguh kuat dan bertenaga Kita lihat dari sisi depannya ya tampilannya sudah berubah menjadi elegan Wow ini adalah seri dam ya untuk cocok untuk mining kemudian konstruksi atau pengangkat pasir ya ini cocok sekali Dan untuk saat ini mobil seri FM280JD ini sudah menggunakan sistem common reel ya Dan semua sudah ter-electrik Apalagi dengan perkembangan zaman kita sudah menggunakan Euro 4 ya Dimana banyak tambahan fitur terbaru diantaranya adalah VGR, SCR, VNT, dan DOC Dan itu adalah tambahan-tambahan terbaru di Euro 4 Kemudian kita bisa lihat disini adalah mobil khusus untuk dam ya Berat dari kosongannya sekitar 7,6 ton Kemudian untuk berat total itu sekitar 26 ton Wow luar biasa berat ya tangguh Namun untuk perform tenaga Sudah tangguh dan sudah terbukti ya Oke kita lihat ini adalah Dari bawah kendaraan FM280JD ya Tampilannya kuat dan gagah Untuk tampilan depan Sangat tangguh ya Di bawahnya ada pelindung ya Supaya jika ada batu yang mentah Tidak menghantam langsung ke bagian mesin Vogue clampnya Sangat keren Kemudian sudah di Euro 4 ya Ini ada labelnya Euro 4 500 series dari jenis Hino Ranger Dan tidak kalah saing juga mesin ini memiliki kekuatan ya 85 per 1500 kg atau RPM Diameter pistonnya itu 112 x 130 mm ya Dengan isi silinder itu di 7.684 cc Jumlah silinder 6 dengan tipe mesin J08E WD Kekuatannya Cus kali ya Dan Ada tambahan fitur terbaru ya Jadi Bahan bakarnya Ada penyaringan terbaru yaitu strainer ya Dimana Untuk menyaring solar Agar Dalam penyaringan bahan bakarnya lebih bersih Yang membuat perform tenaga dari mobil ini menjadi kuat dan bertenaga Kita lihat dari sisi bawah ya Ada knalpot Nalpot Nalpot itu sudah dilengkapi oleh DOC ya Penyaring Udara yang sudah Distandarisasikan Euro 4 ya Kemudian itu adalah Sisi Dari transmisi Transmisi Kemudian PTO PTO itu adalah power take off ya Dimana Power take off ini untuk Mengangkat Dam Ke atas Jadi ketika material penuh Menggunakan PTO Kita bisa Mengeluarkan Material itu Dengan power take off nya Oke Ini adalah dari sisi Ruangan kabin ya Wah sudah Mantap Kita naik ada pegangan ya Ini adalah bagian dart sport Dari FM280GD Oke Dan Sekarang Tipe unit ini Tidak manual window ya Jadi Jendela kacanya sudah Power window Tidak perlu Manual Tinggal di pencet Langsung Turun atau Naik Nah ini Asis Dari Interior Dalamnya Sudah Sudah bisa menggunakan AC Wow Membuat Pengendara Menjadi nyaman ya Oke Untuk transmisi Percepatannya Ada di 8 percepatan Dan Ini adalah tampilan dari Dat Panel Indicator ya Banyak fiturnya ya Tampilan Yang bisa memonitoring kendaraan tersebut Nah ini saya bilang tadi adalah power window Kemudian ruangannya sangat luas ya Bagian Atas Bisa kita buat Naruh berkas-berkas ya Dan banyak fitur-fiturnya ya Dan sangat berfungsi dengan baik sistem pengoperasian ya Oke Kita lihat dari sisi gas Rem Kopling Dan Sisi segeling dari Sisi kabin Jangan Meletakkan tangan atau kaki ya Karena ini Sangat licin Takutnya kita jatuh gitu Sudah ada kejakan untuk turun Di kendaraan tersebut Oke itu saja Penjelasan yang bisa saya Sampaikan Jika ada salah kata Saya mohon maaf ya Kemudian kalau ada tambahan Bisa kasih komentar Di Youtube ini ya Oke Itu saja Yang bisa saya sampaikan dari FM280JD Euro4 Semoga Informasi yang saya berikan Bermanfaat Untuk teman-teman sekalian Thank you Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax